Ibunda Felicia bantah pihaknya maki-maki Kaisang Kaisang diketahui akhirnya angkat bicara dan mengakui enggan berbicara lebih lanjut soal kisah asmaranya dengan Felicia karena ini masalah privasi. Itu kan masalah pribadi, ngapain tuh diumbar-umbar, buka Kaisang. Namun, bahwa wawancara merasa Kaisang perlu meluruskan informasi yang beredar luas, Kaisang tak bicara panjang di akhir video yang 56 detik ini. Jadi gini mas, aku sebenarnya sudah ngomong untuk menghiri hubungan ini di pertengahan Januari dan di waktu itu juga aku dimaki-maki, kata Kaisang dalam sebuah video Senin 8 Maret. Namun pernyataan Kaisang seketika dibalas oleh Ibunda Felicia mengutipi Instagram at nyenyer underscore update underscore official. Ibunda Felicia minta buktikan pernyataan Kaisang siapa yang memakinya. Buktikan ya maki-maki Anda siapa dan telponnya ke siapa, jangan-jangan ke pacar barumu itu, gak ada lima tahun putusin pake telpon. Gak modal amat buat beli tiket at Kaisang P. Seperti diketahui polemik kisah cinta putra Bung Suprasiden Jokowi, Kaisang pengarap itu tiba-tiba saja memanas. Menjalin cinta dengan Felicia Tissu selama lima tahun, Kaisang pengarap kini justru kasmaran dengan wanita lain. Hal ini akhirnya mengundang murka Ibunda Felicia. Terima kasih telah menonton!